Ya saudara, satu unit truk kontainer dan sepeda motor terjun dari Jalan Layang di Kota Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor terluka parah di bagian kaki. Sebuah truk kontainer dan sepeda motor terjun dari Jalan Yos Sudarswa atau Jalan Layang Arteri, Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Senin Siang. Insiden ini terjadi sesaat setelah terlibat kecelakaan akibat truk mengalami oleng dan menyenggol pengendara sepeda motor di sisi kiri. Pengendara motor bernama Awe, warga Roro Jonggrang, Semarang mengalami luka patah kaki. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, sedangkan evakuasi kontainer memakan waktu 3 jam. Kemudian saudara kecelakaan yang melibatkan mobil dinas berplat merah dengan motor ini terjadi di Jalan Raya Yogyasolo di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Kejadian yang terekam CCTV ini pun viral di media sosial. Mobil berplat merah itu langsung kabur usai menyeram pet motor, sedangkan pemotor yang terpental terkapar di dekat mobil yang terparkir. Kecelakaan ini terjadi pada Sabtu lalu akibat kecelakaan pengendara motor terluka di bagian kaki dan tangan. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan CCTV, polisi masih menyelidiki kecelakaan ini. Petugas juga terus mengidentifikasi pengembuni mobil berplat merah tersebut. Terima kasih.